Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mempelajari tentang faktor pembatas dalam sistem ekologi ini menjadi penting untuk kita ketahui dengan pemahaman tentang faktor pembatas ini maka kita bisa memahami kenapa suatu organisme di alam liar dia tersebar sangat luas dan dapat berkembang dengan baik pada beragam parameter lingkungan dan kita juga bisa memahami dan mengetahui kenapa suatu organisme di alam liar keberadaannya sangat terbatas dan distribusi spasialnya juga sangat terbatas ini tentunya sangat terkait dengan faktor pembatas yang akan terkait dengan seberapa besar toleransi dia terhadap parameter-parameter lingkungan yang ada nah kehadiran suatu organisme itu akan sangat bergantung pada keadaan ekosisim yang terkait dengan faktor pembatas, banyak faktor-faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi seperti oksigen, ada tanah ada udara, cahaya, suhu, pH maupun parameter-parameter lingkungan yang lainnya yang pada suatu habitat dia berinteraksi secara dinamis dan berkembang dengan baik sehingga akan mempengaruhi suatu organisme eksisten suatu organisme sangat tergantung kepada dinamika keberadaan parameter-parameter lingkungan yang mempengaruhinya nah faktor pembatas merupakan keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi yang mencakup kisaran minimum, maksimum maupun optimal seperti yang terlihat pada gambar kanan di sebelah bawah dimana ada jarak optimal bagi suatu organisme untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik namun jika terlalu melebihi jarak optimal itu terlalu maksimal atau terlalu minimal keberadaannya akan sangat terbatas karena kemampuan dia untuk mentoleransinya juga akan sangat terbatas dan jika melebihi kemampuan dia untuk mentolerir itu baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka keberadaan organisme itu akan menghilang dari suatu lingkungan nah kalau kita berbicara tentang faktor pembatas dalam sistem ekologi maka kita kenal dua hukum hukum ekologi yaitu hukum minimum lebik dan hukum toleransi self-worth kedua hukum inilah yang kemudian menghasil apa yang dinamakan dengan faktor pembatas yang akan kita bahas secara lebih lanjut nah hukum minimum lebik pertama kali disampaikan oleh justus van lebik tahun 1840 dikenal dengan sebutan hukum minimum lebik hukum ini menurut lebik bahwa pertumbuhan tanaman tergantung kepada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum dalam keadaan stabil unsur esensial yang tersedia dalam kondisi mendekati minimum minimum cenderung merupakan faktor pembatas jika dibandingkan dengan unsur-unsur yang tersedia secara maksimal nah misalkan pada suatu perairan danau kadar karbon dioksida merupakan faktor pembatas maka produktivitas primer seimbang dengan kadar karbon dioksida yang tersedia apabila cahaya, nitrogen, dan air juga cukup tersedia dengan baik apabila terjadi peristiwa yang mempengaruhi perubahan kadar karbon dioksida di perairan danau yang diikuti dengan perubahan zat-zat yang lainnya maka dalam kondisi ini produktivitas primer tidak hanya bergantung kepada karbon dioksida atau ketersediaan karbon dioksida tetapi juga kepada ketersediaan unsur-unsur lainnya yang keseimbangannya mengalami perubahan akibat dinamika perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi pada suatu habitat nah ini adalah penampang perairan danau dimana banyak parameter lingkungan yang berperan disitu ada cahaya matahari, ada angin, ada awan kemudian ada turbulensi, ada suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, dan karbon dioksida dimana biasanya karbon dioksida berhubungan terbalik dengan kandungan oksigen terlarut jika pada malam hari oksigen terlarut cenderung rendah karena memang respirasinya lebih tinggi yang membutuhkan oksigen baik tumbuhan maupun hewan sebaliknya pada saat malam hari itu mengeluarkan CO2 sementara pada siang sampai dengan sore itu oksigen terlarut sangat meningkat karena ada aktivitas fotosintesi dari tumbuhan hijau dan yang membutuhkan karbon dioksida sehingga pada saat oksigen meningkat karbon dioksida cenderung menurun nah dinamika-dinamika seperti ini juga terjadi pada parameter-parameter lingkungan yang lain yang tentunya selalu terjadi berdasarkan ruang dan waktu sehingga akan mempengaruhi eksistensi dari suatu organisme yang hidup pada suatu habitat baik habitat perairan danau maupun perairan daerah terestrial nah studi kasus misalkan terjadi blooming alga menyebabkan keterbatasan oksigen terlarut pada malam hari akibat persaingan pemanfaatan oleh alga dan fauna lainnya sehingga dapat menyebabkan anoksik atau bahkan bisa terjadi ketidakadaan oksigen terlarut yang menyebabkan banyak organisme yang bisa mati seperti yang terjadi pada ikan dan organisme lainnya nah kedua hukum toleransi self-worth ini digunakan oleh self-worth menurutnya kehadiran dan keberhasilan hidup suatu organisme sangat tergantung terhadap lengkapnya kebutuhan yang diperlukan nah ketidakadaan suatu organisme dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan dari suatu atau beberapa faktor yang mendekati batas-batas toleransi organisme tersebut apakah dia maksimal, minimal, atau optimal makanya dalam seperti terlihat pada gambar ada yang namanya yuri yang luas dan ada yang steno steno yang lebih sempit, lebih rendah, atau yang tinggi baik itu berlaku kepada suhu, oksigen terlarut, pH, salinitas, dan parameter-parameter lingkungan lainnya prinsipnya adalah ada steno dan ada yuri yang kemudian ini menjadi penjelasan bahwa tidak semua organisme mampu tersebar dengan baik karena berbeda dalam kemampuan dia untuk mampu mentoleransi parameter-parameter lingkungan yang beragam dan selalu mengalami perubahan dalam skala ruang dan waktu jika kita berbicara tentang hukum toleransi self-worth maka kita ada mengenal dua hal yaitu steno atau sempit dan yuri atau lebar atau luas misalkan temperatur steno thermal berarti kisaran yang sempit yuri thermal kisaran yang luas begitu juga salinitas steno halin dan yuri halin air steno hidrik dan yuri hidrik makanan steno vagus dan yuri vagus dan pemilihan habitat itu steno sios dan yuri sios nah ini adalah suatu gambaran normal dimana parameter-parameter lingkungan tentunya semua jenis ikan atau semua jenis sumber daya alam memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda baik terhadap temperatur, salinitas, air, makanan, pemilihan habitat, pH, oksigen terlarut dan sebagainya yang kesemuanya itu sangat mendukung dia untuk terdistribusi hidup dan berkembang dengan baik nah hubungan hukum toleransi penyebaran kelimpahan organisme seperti yang terlihat pada gambar bahwa ada jarak optimal pada saat kisaran optimal maka suatu organisme akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan tentunya akan melimpah namun jika penyebaran suatu parameter lingkungan terlalu tinggi atau terlalu rendah maka keberadaan kelimpahannya akan menurun dan penyebarannya juga akan terbatas dan jika sudah melebihi batas toleransinya maka tidak akan ditemukan lagi organisme-organisme itu pada alam liar karena ketidakmampuan dia untuk dapat bertahan hidup nah sehingga hubungan toleransi hukum toleransi ini adalah kehadiran kelimpahan dan penyebaran suatu spesies dalam ekosistem ditentukan oleh tingkat ketersediaan sumber daya baik faktor fisik, kimia, lingkungan yang bagaimana dapat mendukung dia untuk bisa bertahan pada kondisi-kondisi lingkungan yang dinamis misalkan pada kisaran toleransi populasi ikan hiu terhadap suhu air sebagai salah satu faktor lingkungan pembatas dia akan tinggi pada suhu yang optimal bagi dia dan dia akan rendah atau keberadaannya terbatas pada suhu yang terlalu tinggi atau pada suhu yang terlalu rendah ini menjadi faktor cekaman bagi dia untuk bisa hidup dan berkembang nah berbeda tentunya dengan kita manusia karena kita memiliki akal, kita memiliki teknologi sehingga kita mampu menciptakan suatu alat untuk bagaimana bisa mentoleransi berbagai parameter-parameter lingkungan yang selalu berfluktuatif tidak seperti hewan di alam liar yang tentunya keberadaannya sangat-sangat dipengaruhi oleh keberadaan perubahan-perubahan lingkungan yang tentunya perubahan-perubahan lingkungan itu sangat dinamis tidak tetap dan sesuai dengan skala ruang dan waktu sehingga keberadaan suatu organisme itu lagi-lagi sangat ditentukan terhadap kemampuan dia untuk mentoleransi parameter-parameter lingkungan yang selalu berfluktuasi ketidak kemampuan dia untuk ketidakmampuannya maka keberadaannya sangat terbatas seperti pada gambar ini bahwa ikan akan melimpah jika parameter lingkungan pendukungnya juga sangat sesuai dengan kemampuan toleransi dia dan keberadaannya akan sangat terbatas jika suhu terlalu tinggi juga terlalu rendah bahkan dia akan menghilang dari suatu perairan jika suhunya sudah terlalu melebihi atau terlalu menurun di mana kemampuan adaptasinya sudah tidak mampu lagi untuk beradaptasi nah seperti tampak pada gambar kita bisa melihat bahwa yellow fin tuna ini termasuk yuritermal kisaran parameter suhu yang sangat luas sehingga tersebarnya juga sangat luas dan kisaran suhu ini juga akan merepresentasikan kedalaman begitu juga ikan opa dan big eye tuna keberadaannya tentunya akan berada pada suhu-suhu yang lebih dingin dan ini merepresentasikan kedalaman begitu pula ikan hiu dan mahi-mahi dia steno thermal tapi untuk suhu yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa ikan-ikan seperti ini sebarannya pada lapisan kedalaman agak di atas tidak berbeda dengan yellow fin tuna yang bisa ditemukan di lapisan permukaan bahkan lapisan yang lebih dalam karena kemampuannya untuk mentoleransi suhu yang sangat beragam mulai dari suhu yang relatif tinggi sampai dengan suhu-suhu yang relatif rendah nah terkait dengan hukum toleransi self-hold ada beberapa asas yaitu organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang luas bagi suatu faktor namun sempit untuk faktor lainnya artinya bahwa tidak semua organisme itu mampu bertahan pada kisaran parameter lingkungan yang sama misalkan dia mau bertahan pada suhu bisa jadi salinitas dia tidak mampu dan sebagainya nah namun jika organisme dengan kisaran yang luas dia mampu bertahan pada parameter-parameter lingkungan yang lebih luas maka tersebarnya juga sangat luas batas toleransi terhadap suatu faktor dapat berubah diakibatkan oleh kondisi faktor lainnya seperti yang sudah dijelaskan dan seringkali ditemukan organisme di alam sebenarnya hidup pada kondisi yang optimal yang disebabkan adanya faktor fisik tertentu namun jika terjadi perubahan lingkungan maka bisa jadi faktor fisik itu bukan saja menjadi faktor pembatas tapi faktor-faktor lainnya juga akan ikut menjadi faktor pembatas nah periode reproduksi pada umumnya sangat rawan apabila faktor lingkungan bersifat membatasi karena kemampuan ikan dalam reproduksi itu sangat tergantung dengan kapasitas dia untuk mampu bertahan pada parameter-parameter lingkungan biasanya ikan jarang makan pada saat persiapan reproduksi sehingga dia butuh parameter-parameter lingkungan yang lebih mampu untuk ditolerir ini adalah tabel dimana ternyata berbagai jenis ikan juga mampu hidup pada kisaran optimal baik suhu, pH, oksigen terlaruh, dan salingitas yang berbeda-beda nah tentunya ada yang cukup luas berarti tersebarnya luas dan ada yang mungkin sangat sempit sehingga distribusi spasialnya juga sangat terbatas nah ini mengindikasikan atau menjadi jawaban kenapa suatu ikan dia sangat banyak ditemukan tersebar di mana-mana dan kenapa ada ikan-ikan tertentu yang hanya tersebar pada habitat-habitat tertentu saja karena terkait dengan kemampuan dia untuk mentoleransi parameter lingkungan nah faktor pembatas sebagai indikator ekologi umumnya organisme yang steno atau sempit menjadi indikator yang lebih baik daripada organisme yuri karena organisme yang steno itu tentunya dia sangat responsif terhadap perubahan parameter lingkungan walaupun tidak terlalu tinggi nah jenis organisme yang indikator sering bukan merupakan organisme terbanyak dalam suatu komunitas melainkan organisme-organisme yang memang terbatas karena dia cenderung lebih steno nah spasial yang berukuran besar umumnya merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan spasial yang berukuran kecil karena metabolismenya yang sangat kompleks sehingga keberadaan ke survive-nya dia tergantung bagaimana kemampuan dia untuk mentoleransi parameter lingkungan dan banyak hubungan antara spesies populasi atau komunitas seringkali menjadi indikator yang lebih baik dibandingkan terhadap suatu spesies artinya apa? bahwa keberadaan keberagaman suatu komunitas keberagaman biota yang hidup pada suatu habitat itu menunjukkan bahwa faktor lingkungannya sangat mendukung berbagai biota itu untuk dapat bertahan hidup sebaliknya jika hanya dikuasai atau didominasi oleh spesies-spesies tertentu berarti parameter lingkungan yang ada itu tidak sepenuhnya mendukung semua jenis sumber daya yang mampu bertahan sehingga dengan keberagaman yang tinggi pada suatu habitat itu menunjukkan bahwa parameter lingkungannya sangat mendukung atau sangat optimal bagi dia untuk tumbuh dan berkembang dengan baik contoh indikator ekologi misalkan keberagaman dan kelimpahan ikan dari famili Cytodontide pada terumbu karang yang tinggi merupakan indikator bahwa terumbu karang itu sehat karena ikan Cytodontide ini biasa memakan polip-polip karang sehingga jika suatu terumbu karang banyak yang rusak berarti polip-polip karang juga akan jarang berada maka ikan-ikan ini juga tentunya ditemukan juga terbatas nah kehadiran spesies Cytodontrivasiatus, Trivasialis, Ornestismus itu menjadi indikator terumbu karang yang belum mengalami gangguan seperti ada pada gambar di sebelah kanan itu sedangkan kehadiran spesies Cytodontrivasiatus itu mengindikasikan bahwa terumbu karang sudah mengalami perubahan sehingga itu indikator bahwa terumbu karang itu sudah dalam tekanan ataukah masih secara ekologi masih aman untuk dari segi ekologi dilihat dari keberagaman ikan-ikan Cytodontide yang berasosiasi pada ekosim tersebut nah esensi faktor pembatas organisme tidak hanya beratasi terhadap lingkungan namun juga memanfaatkan periodisitas alami untuk mengatur kegiatannya kondisi ini akan merangsang organisme untuk melakukan aktivitas biologi sesuai dengan periode panjang hari yang diikuti dengan jam biologi misalnya aktivitas organisme perairan yang bersifat diurnal dan nocturnal atau aktivitas pada siang dan malam atau juga kerespuskular ini juga bukan terjadi pada ikan tapi juga hewan-hewan terestrial yang ada di daratan nah ada juga aktivitas pasang surut air laut juga secara biologi akan merangsang penyebaran pemangsaan dan aktivitas reproduksi biota laut artinya apa? faktor pembatas bukan disekadar membatasi tapi ini merupakan semacam alarm bagi suatu sumber daya untuk mengatur ritme kehidupannya untuk dapat berkembang dengan baik sesuai dengan parameter-parameter lingkungan di mana dia mampu mentoleransi itu dengan baik sehingga bisa survive seperti itu nah pentingnya pengetahuan faktor pembatas sebagai usaha perikanan misalkan pengetahuan faktor pembatas diperlukan dalam usaha budidaya misalkan kehidupan sumber daya perikanan bergantung kepada parameter fisik, kimia, dan biologi lingkungan dilihat pada gambar sebelah kanan jika kualitas lingkungan baik maka sumber daya perikanan atau yang host itu tidak rentan terhadap serangan organisme patogen tetapi jika kualitas lingkungan atau environmentnya jelek maka akan menyebabkan sumber daya ikan atau host itu mengalami stres sehingga mekanisme pertahanan diri yang dimilikinya akan lemah dan akhirnya akan mudah terserang penyakit makanya kenapa biota budidaya ditambak di kolam itu banyak yang mati itu salah satu parameternya atau kuncinya adalah karena parameter lingkungan yang tidak mampu dia tolerirkan bisa jadi karena terjadi perubahan-perubahan nah seperti itu bagaimana pentingnya kita mengetahui parameter lingkungan begitu juga untuk konservasi kita sangat membutuhkan rehabilitasi kita sangat membutuhkan parameter-parameter lingkungan bagi mangrove, bagi lamun, bagi terumbu karang untuk bisa kita perbaiki mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan semoga bisa bermanfaat bisa dipelajari buku-buku ekologi bisa juga ekologi perairan tropis maupun ekologi ikan semoga bermanfaat materi kuliah ini cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati